Intro Kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan segera dioperasikan menarik perhatian warga. Bahkan salah satu lokasi tunnel menjadi tempat bersuafoto dan nongkrong sambil menikmati sunset. Ya, sementara itu di Purwakarta ada seorang warga yang menyulap odong-odong menjadi berbentuk menyerupai kereta cepat. Kita akan simak informasinya. Namun sebelum berpisah, kembali kami mengingatkan Anda untuk segera mendownload Alobank dan upgrade ke Aloprime serta dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023. Hal ini menjadikan keberadaan kereta cepat menjadi objek foto dengan daya tarik tersendiri. Di tunnel 11 KCJB KM 125 Kota Cimahi, Puncak Gunung Bohong, menjadi salah satu lokasi favorit untuk selfie dan berburu foto senja. Bukan hanya remaja, tak sedikit juga para ibu-ibu yang nongkrong di tempat tersebut sambil menunggu kereta cepat lewat. Kereta yang mau diriliskan tahun-tahun sekarang kan, ya memang bagus lah kalau buat anak-anak muda banget. Banyaknya warga yang berdatangan ke Puncak Gunung Bohong membuat petugas kepolisian khawatir. Pasalnya antara jalan dan perowongan kereta cepat berjarak sangat dekat. Untuk itu, polisi pun memasang garis polisi dan papan peringatan area terlarang untuk dilintasi warga. Sejumlah petugas juga tetap berjaga di sekitar lokasi. Memanfaatkan momen dan melihat peluang cuan, seorang warga Purwakarta, Jawa Barat mengubah odong-odongnya mirip dengan kereta cepat. Lili Sulaiman, warga Bojong, Kelurahan Negeri Kidul Purwakarta memodifikasi mobilnya menjadi bentuk kereta cepat untuk memikat penumpang lebih banyak. Odong-odongnya melintasi di sejumlah objek wisata, seperti Taman Ayu Baduga, Museum Giorama, Museum Nusantara, Stasiun, Gedung Kembar, Balai Indung Rahayu, hingga beberapa ikonik Kabupaten Purwakarta. Warga pun antusias mencoba odong-odong unik ini. Hiburan pelakian juga, jadi apa ya, ya banyak hiburan lah buat kita gitu, gak usah keluar, tapi juga banyak hiburan gitu di peluang. Lili menyebutkan saat ini ia mampu menghasilkan 500 ribu rupiah setiap harinya. Bahkan di akhir pekan, dia juga bisa mencapai 1,5 juta rupiah setiap harinya. Dari program pemerintah ya, Pak Jokowi berjadah-jadah kan lagi bangun obak, benar cepat, gak mungkin inspirasi dari situ. Pembuatan kurang lebih waktunya, itu 13 bulan. Jam operasional kereta cepat ala warga Purwakarta ini setiap hari, mulai dari pukul 3 sore hingga 10 malam. Tiap anak harus membayar 5 ribu rupiah dan orang dewasa 10 ribu rupiah dengan panjang rute sekitar 3 km. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Barat. Jawa Barat